Oke teman-teman, teman-teman mau coba menambahkan alat di HP-nya biar kecepatan internetnya yang tadinya segini, mentok, gak mau kencang-kencang untuk main game. Tapi kita bisa bikin kecepatannya berkali-kali lipat lebih tinggi dengan menggunakan HP yang sama, cuma penambahan alat aja di HP-nya. Nah ini kita coba ya, ini kita coba, teman-teman bisa lihat, ini adalah HP Xiaomi Redmi Note 10 kalau gak salah ya. Ini kita tes, yang tadinya di bawah 10 Mbps, sekarang menjadi ratusan Mbps. Nah gimana caranya nih, kita tes ulang dulu. Oke teman-teman, sekarang kita akan bikin video gimana caranya nyepetin internet yang ada di HP ya. Di sini saya menggunakan HP Redmi Note 10, bener gak ya? Xiaomi Redmi Note 10 kayaknya. Oh iya, Xiaomi Redmi Note 10. Pertama, kita coba dulu akses internet pakai kartu bawaannya, kartu GSM-nya. Ini saya menggunakan aplikasi speedtest. Kita coba dulu. Kecepatan internet menggunakan kartu Indosat. Itu dapatnya segini. Ini udah mentok banget. Kecuali mungkin kalau kita lagi di kantor providernya kayaknya bisa kencang ya. Ini menggunakan Indosat. Nah upload-nya ini ternyata lebih kencang lagi. Nah jadi dia kelihatan internetnya gak stabil ya. Mungkin pengaruh dari banyaknya pengguna di sekitar sini atau gimana saya gak ngerti. Nah ini kecepatan internet menggunakan Indosat. Sekarang kita coba menggunakan hotspot. Menggunakan hotspot Wi-Fi yang ada di sini. Oke, sudah terhubung. Pengki. Sekarang kita coba ulang. Di sini menggunakan bisnet. Jadi kecepatan bisnet ya lebih tinggi. Dari akses internet Indosat ya. Sampai dengan 40 Mbps. Wah. Dan upload-nya kayaknya oke. Ternyata upload-nya dia lebih rendah ya. Tapi mungkin teman-teman pengen akses internetnya lebih kencang daripada ini gitu ya. Kalau main game biasanya gitu kan. Kalau nge-lag kan gak enak rasanya. Jadi kita sebenarnya bisa bikin akses internetnya berkali-kali lipat lebih kencang daripada ini. Jadi kita perlu sebuah alat. Saya coba dulu pasang alatnya. Saya pasang di HP-nya. Sebentar. Jadi pasangnya di colokan charger HP-nya ya. Ini hotspot-nya kita matiin dulu. Jadi kita gak pakai hotspot teman-teman ya. Kita close. Tapi kita masih pakai bisnet. Kita lihat kecepatan internetnya. Dan teman-teman bisa lihat. Ini menggunakan HP. Apa ya? Kita bilang HP kentang gak sih? Gak tahu juga ya. Tapi kecepatannya sudah berkali-kali lipat lebih tinggi teman-teman. Ini berlaku juga buat HP-HP lain yang support OTG ya. Biar bisa nyolokin alatnya di sana. Jadi teman-teman lihat. Wah ini udah kayaknya sampai berapa kali lipat nih. Udah. Kita kalau gak percaya kita coba ulang lagi. Ini kita tes. Nah kecepatannya sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Padahal HP yang kita pakai adalah HP biasa. Jadi kalau internetan atau main game pakai kecepatan seperti ini. Kayaknya gak ada kata nge-lag deh. Gak ada kata macet-macetan lagi nih. Nah mungkin teman-teman penasaran ya. Apa nih? Alat-alat yang dipakai untuk biar internetnya kencang seperti itu. Coba kita pakai hotspot lagi. Kita pakai hotspot. Kita balik lagi hotspot. Kita close. Kita tes kecepatan hotspotnya. Dan teman-teman bisa lihat. Kecepatan hotspotnya mentok di sana. Oke. Mentok. Gak bisa dicepetin lagi. Tapi ini kita close dulu. Kalau saya pasang alatnya. Alat yang tadi. Ini saya sudah pasang alatnya lagi. Hotspotnya kita matiin dulu. Kita matiin hotspotnya. Terus. Coba kita. Tes speed lagi. Dengan alat yang kita pasang. Itu kecepatannya bakalan tinggi banget. Nah itu dia. Ini juga berlaku untuk. Komputer atau laptop gitu ya. HP. Kayaknya HP lebih worth it kayaknya. Nah. Jadi kalau teman-teman penasaran. Bisa lihat. Di sini ada kabel terhubung ke HP. Dan di kabel itu ada alat yang namanya USB Ethernet. Jadi gak cuma komputer aja yang bisa dicolokin ethernet. Kabel ethernet seperti ini. HP juga bisa dicolokin. Pakai USB OTG-nya. Jadi internetnya bisa jadi lebih kenceng. Mantap. Oke teman-teman bisa coba beli alatnya di online. Ada banyak kok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.